Intro Meja yang cantik di restoran mewasang suami Syahrini bikin geger saat tenten tas harga lebih dari 3 miliar Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penampilan Syahrini selalu berhasil mencuri perhatian netizen Bagaimana tidak, outfit-outfit yang kerap dikenakan oleh inces selalu memiliki harga-harga yang fantastis Membuat syok para netizen Tak hanya penampilannya saat di luar negeri, penampilan Syahrini saat berada di tanah air juga tak kalah mewah Kali ini potret penampilan Syahrini saat bergaya di restoran mewah milik sang suami Reino Barak tampak jadi serotan Tampil dengan gaya yang elegan dan menawan Syahrini dikabarkan menenteng sebuah tas dengan harga yang tak main-main Bahkan kabarnya tas milik Syahrini ini ditaksir memiliki harga lebih dari 3 miliar rupiah Melihat harganya yang tak heran jika banyak netizen yang dibuat syok dan tak bisa berkata apa-apa Seperti apa tampilan mewah Syahrini yang satu ini Yuk simak selengkapnya Sebelum melihat detail tas yang dikenakan Syahrini Sobat Grid juga wajib banget melihat penampilan menyeluruh istri Reino Barak ini Seperti yang sudah disinggung sebelumnya Syahrini tampil elegan dengan penampilan yang menawan Pertama-tama Syahrini mengenakan baju atasan berwarna putih polos yang dipercantik dengan outer panjang Syahrini memilih outer putih polos yang dibuat menggunakan bahan les yang terlihat mewah Kemudian untuk menambahkan warna pada penampilannya Syahrini memilih celana panjang berwarna kuning yang terlihat cerah Lalu dipilih kerudung dengan warna hijau kebiruan yang terlihat kalem dan tidak mengganggu Mix and match warna Selanjutnya Syahrini kembali memilih warna putih untuk alas kaki Berupa point high heels yang dikenakannya Kemudian tambahan tas berwarna silver yang ada di tangan Syahrini Tampak menyempurnakan pelampilan istri Reino Barak ini Diketahui tas silver yang dikenakan oleh Syahrini tersebut merupakan keluaran Hermes Jenis Birkin yang diproduksi terbatas Untuk lebih jelasnya tas yang dikenakan oleh Syahrini ini memiliki nama Hermes Birkin 30 bag silver metallic silver liter with palladium hardware limit edition Karena produksinya yang terbatas tak heran jika tas ini tidak mudah dimiliki oleh sembarang orang Dan tak heran pula jika tas yang dikenakan oleh Syahrini ini memiliki harga yang melambung tinggi Terima kasih sudah menonton! Dendam mimpinya dihancurkan syarini Nikita Mirzani bongkar aib istri Reino Barat. Saat merintis karir, desahnya kedengeran. Nikita Mirzani memang acapkali membuka sejumlah aib artis tanah air. Bukan tanpa alasan Nikita Mirzani berani membongkar aib mereka yang ia ketahui bila berani menyenggol kehidupan pribadinya. Salah satu aib artis yang pernah dikuliti Nikita Mirzani adalah Syahrini. Hal itu tampaknya dipicu lantaran Niki sakit hati dengan ucapan adik Syahrini, Aisyah Rani. Saat itu Aisyah Rani mengunggah Instagram stories dan mengatakan ingin mencembak seorang wanita. Banyak yang menduga bila wanita yang dimaksud adalah Nikita Mirzani. Tak mau tinggal diam, Nikita Mirzani membalas dengan Instagram stories yang tak kalah pedas. Nikita Mirzani mengaku tak segan menjambak hingga menginjang kepala Aisyah Rani bila bertemu. Wah-wah ada yang berani-beraninya mau jambak nyai. Embaknya sebelum lo jambak nyai, yang ada di mulut lo duluan yang gue injek. Gede juga nyali lo. Jakarta sempit mbaknya awas lo gak jambak nyai pas ketemu. Yang ada gue ludain muka lo itu. Eh mbaknya daripada sibuk instastory bilang mau jambak nyai, tulis Nikita Mirzani. Nikita juga tak segan mengancam akan membongkar Aisyah Rani jika Aisyah Rani berani macam-macam. Eh kalau lo bilang jodoh itu di tangan Tuhan, berarti perampok yang sampai ngebunuh orang itu juga udah takdir Tuhan dong mbaknya. Berarti mereka juga jangan dihujat dong yang dipersoalkan kan ini tutorialnya. Kok mbaknya gitu banget dah. Tuh liat siapa yang cari gara-gara duluan lagi. Jelas-jelas nyai lagi adem ayem aja di senggol lagi. Ntar gue bongkar aib lo, kan kakak lo kejang-kejang baru tau rasa. Terus kenapa ya itu yang malah heboh pada kurja cing mbaknya. Kan kamu waktu itu yang sok pereman marah-marahin orang kayak apa. Sekarang kok diem aja mbaknya. Takut ya sama nyai sambungnya. Lebih lanjut Nikita Mirzani diduga membuka aib kelakuan Syahrini yang pernah dilakukannya di ruko milik Anang Hermansyah. Meski tak menyebut nama, namun ciri-ciri yang diungkap Nikita Mirzani mengarah ke Anang dan Syahrini. Jangan lupakan saat itu pun nyai ada di ruko di Pondok Indah saat kakak lo lagi rekaman salah satu. Kali penyanyi yang baru cerai sama Diva. Kata Nikita. Desaan serta teriak-teriakan manja dari kakak lo kedengeran di kuping gue serta temen duet gue. Sampai harusnya gue ngeluarin single sama temen gue. Ancur-ancuran gara-gara lo bogel. Sakit hati gue. Saat itu, almarhum nyokap gue lagi di rumah sakit serta dirawat. Lo hancurin mimpi gue dalam sekejap pungkasnya. Sebelumnya, Nikita Mirzani mengaku pernah dekat dengan penyanyi kondang Anang Hermansyah. Kedekatan keduanya bermula dari proyek Anang yang ingin mengorbitkan Niki sebagai penyanyi. Bukan hanya sekedar proyek, Nikita Mirzani rupanya juga udah dekat dengan anak-anak Anang hingga berlibur bersama di Singapura. Sayang setelah melewati proses rekaman berbulan-bulan, Niki seakan terdepak begitu saja. Terima kasih telah menonton!